Saya lagi link ke Youtube, ini ada yang mesti dipasangin dulu. Rekam komputer aja di kampung. Baik, kalau gitu sudah berkumpul semua, ada Bu Forita. Bu Forita Dian, selamat malam, Bu. Baru bergabung dari Magelang ya, Bu? Iya, Pak. Oke, selamat berjumpa di Zoom. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Kalau sama Pak Jarot sudah ketemuan mungkin ya, di acara-acara PHS yang lain ya, Bu? Iya. Pernah ketemu. Oke, jadi ini semua pernah ketemu Pak Jarot ini ya. Kalau sama saya belum pernah ketemu Darat ya, jadi hanya di Zoom aja dulu ya. Kalau ya, nanti kita bikin acara ya Pak Jarot tanggal 30. Bu Rika, Bu Hera mungkin bisa diundang dan Ibu bisa mengundang tuh tanggal 30 rencana Pak Jarot ya. Iya, 30 pagi, karena 30 siap. 30 pagi. Dengan DNA, ya. Iya, siangnya kan dipik ya, Bapak. Kita 30 paginya di Green Garden. Di Green Garden, kantor KK Green Garden. Siap, siap. Nah, ini boleh di-not Bu Rika dan Bu Hera yang ngedomisili Jakarta. Mungkin bisa, nanti Ibu bisa ketemu Darat dengan kami berdua, dan juga bisa mengajak yang lain-lainnya, kawan-kawan. Baik, Pak. 30 September, pukul 8 sampai 12 acara kita. Jadi nanti kita di situ untuk Akotik PHS, nanti kita akan bahas mengenai ini, temanya untuk, sebentar di sini, pokoknya hidup sehat dengan olah nafas dan nutrisi alam. Sehat jantung, sehat jantung. Pembuluh darah, darah tinggi. Sengaja kita spesifikan kalau kita bikin pengalaman yang sebelumnya, misalnya kita pola hidup sehat, yang datang malah sedikit. Khusus diabetes, kayaknya disempitkan. Tapi yang diabetes datang semuanya. Khusus kolesterol, disempitkan. Tapi yang kolesterol, datang semuanya. Jadi total yang datang, malah lebih banyak ketika kita spesifikan. Karena memang penderita masalah jantung, pembuluh darah, hipertensi, paling banyak itu, Pak. Diabet, kanker. Diabet juga, betul, Pak. Itu penyakit sejuta umat katanya. Terutama orang-orang yang ber ini, Pak, ya. Yang olah hidupnya luar biasa, gitu ya. Oke, baik. Boleh dimulai mungkin, Pak Jarad, silakan. Oke, dari saya dulu. Oke, terima kasih, teman-teman. Khususnya yang sudah hadir di sini, ada Ibu Rika, Ibu Vorita, yang baru saja gabung. Saya baru selesai kebaktian. Baru masuk rumah. Tadi Zoom dengan pemula, pembuka dengan Pak. Cus saja saya sambil makan. Kita akan adakan malam ini. Terus terang, saya juga dengan... Saya itu masih baru, baru sebulan. Jadi saya baru Agustus saja gabung. Jadi September ini saya baru masuk bulan kedua. Tapi saya kalau mengerjakan sesuatu, saya biasanya genjot. Tapi saya bisa, kalau iya, iya, lalu saya kerjakan. Kalau enggak, contohnya kayak Dr. Genti yang suaminya aja, teman kuliah saja di tahun 82, saya udah kenalan. Tapi yang enggak tahu, kadang kliknya itu enggak nyambung. Mengajak saya untuk bisnis suplemen, iya, iya, ini aja, tapi enggak, enggak, enggak. Karena kalau begitu iya, saya mau kerjain enggak setengah-setengah. Yang apotek PHS ini, yuk kita sekaligus nge-branding ada apotek PHS-nya. Impian saya nanti kalau lewat, salah satunya ya, suplemen lewat apotek PHS, kan saya ada juga DNA dan yang lain-lain. Dari situ saya dan teman-teman dapat penghasilan kehidupan, terus saya punya rencana yang olah nafas mau tak gratiskan aja. Sebagai pelayanan sosialnya, dan juga untuk membangun komunitasnya. Tapi kalau komunitasnya terbentuk, ya kita dapat berkatnya dengan mensuplai kebutuhan kesehatan mereka. Jadi ide dasarnya seperti itu, dan tentunya enggak bisa sendirian. Impian saya akan ada komunitas PHS di setiap kota, dan setiap kota ada orang-orang yang mensuplai kebutuhan komunitas itu. Dibangun dari awal, ya mumpung kita masih bareng-bareng ya dari awal. Tapi sering yang baru itu, walaupun keke-kekehnya sudah lama, tapi kan begitu branding baru, nama baru, gerakan baru, sering kayak di-rebranding dengan sebuah sinergi atau kekuatan, semangat yang baru, ya itu termasuk banyak juga orang yang misalnya, aduh saya sudah kenal sih selama ini, tapi kalau yang enggak jadi beli, begitu Bapak kajar aja ngajak, yaudah mau ikut beli deh. Itu kan salah satu aja ketika siapa yang ngajak juga penting. Nah itu harapan saya. Dan terus terang saya orangnya tidak detail dalam hal jaringan, sistem, kaki, bonus, BV, udah. Yang gitu-gitu saya pusing tuh, pokoknya saya akan jalanin aja. Tapi begitu, memang dijelaskan seperti itu. Nah untung saya dapat aplikasi Pak Josh, yang memang sudah double crown kali ya, atau sudah, enggak tahu dah apa-apa. Pokoknya sudah 20 tahun aja ya. Udah, tanya apa aja juga ngerti. Maka biar Pak Josh yang mentorin kita bersama. Jadi begitu, saya mau jelasin kepada Bapak, aduh Pak, saya panggil teman-teman yang lainnya, nanti kalau saya dijelasin, saya enggak bisa jelasin ulang, mendingan panggil aja, kumpul semuanya. Jadi kita langsung aja dijelasin, walaupun mungkin nanti teman-teman kayaknya kok yang ini belum nyampe. Tapi ya sebentar lagi kan nyampe juga. Jadi mendingan itulah ala apa, karena akhirnya ya mendadak, malam ini kita kumpul, ada empat orang tim leader, ya sudah bagus. Oke, silahkan Pak Josh. Iya Pak. Baik Pak, sebentar. Oke, jadi selamat malam sekali lagi teman-teman semua, dan kita langsung aja ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, dan hasus malam ini kita dengan yang paket bisnis dulu nih, ya. Terutama karena memang Bapak Ibu yang memilih paket bisnis tentunya yang lebih istilahnya mudah memikirkan untuk terjun ke bisnisnya gitu, dengan paket yang 2 juta kan tentunya. Itu satu pilihan yang tepat sebenarnya, karena apa yang Bapak Ibu pilih itu senilai, ya kemudian juga itu memang sudah langsung lengkap semua fasilitasnya, termasuk fasilitas bonus-bonusnya juga, dan pembagian hasil yang udah paling lengkapnya semua, ya. Lalu paket reseller itu masih hanya sebagai sebatas reseller saja, gitu. Jadi hanya mendapatkan keuntungan langsung, dan sebagainya belum bisa untuk pengembangan lebih luasnya lagi. Nah, jadi ini saya sampaikan dulu ke Bapak Ibu semua di sini. Nah, sekarang ini kan tanggal 10. Jadi, ini kita mentoring session malam ini, Apotik PHS, ya. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu semuanya tentunya kalau kita bicara tanggal 10, udah masuk bonus. Tadi saya sudah izin sama Pak Jarot, nih. Pak Jarot, bagaimana kalau dibuka ini, apa mau ditutup? Kata Pak Jarot, buka aja deh katanya. Saya-saya kita mau bahas mengenai bonus ini, Bu. Langsung bicara mengenai bisnis, kan? Karena Bapak Ibu sudah pilihnya paket bisnis, bukan hanya reseller yang hanya jual, dapat keuntungan komisi 10% saja. Jadi, selain daripada keuntungan langsung yang Bapak dapat dari web yang Bapak sebarkan link-nya itu, Bapak Ibu dapatkan lagi dari sini, nih. Dari berbagai bonus yang ada di KK, total hampir 10 lebih bonus KK itu. Jadi, ini salah satunya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini. Ini udah izin Pak Jarot, ya. Nah, jadi Pak Jarot ini baru jalan beberapa minggu saja, sudah mendapatkan seperti ini, ya. Hasilnya udah luar biasa banget. Dan juga ini masih terus berkembang terus. Dan ini sudah posisinya, kalau kita lihat sudah 15%. Jadi, posisi 15% ini adalah akumulasi tertinggi. Karena biasanya mulainya dari 3%, Bapak Ibu. Kemudian, di sini ada poin pribadi, kalau Bapak Ibu lihat PPV. Nah, Bapak Ibu, kalau yang sudah ngecek bonus belum? Bu Hera, Bu... Kalau Bu Forita kan baru gabung banget, gitu ya. Kalau Bu Hera dengan Bu Rika, sudah lihat bonus belum? Atau Pak Ateng? Pak Ateng, gimana Pak Ateng? Sudah buka? Sudah, Pak. Sudah. Sudah buka kayak gini, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya. Nah, ada perinciannya. Cuma mungkin banyak yang masih nolnya, ya? Iya, betul. Masih nol. Nanti harapan... Baru 250 ribu, Pak. Puji Tuhan, Bu. 250 ribu. Ya. Nah, pokoknya, berapapun nilainya, saya dulu, kita mulai ini aja, Bu, cuma 9 ribu, Bu. 9 ribu rupiah istri saya mulai, ini tahun 99 dulu, Bu, ya. Tapi, puji Tuhan, setiap tahun itu naik nolnya tambah satu, Bu. Ya. Lumayan tambah satu itu, ya. Nah, jadi, kira-kira gini, jadi makanya di KK itu, sudah transparan sekali sistemnya. Pak Ateng, makanya Bu Rika, Pak Ateng, Bu Hera yang sudah punya statement bonus, berapapun nilainya, pasti keluarnya kayak gini. Nah, jadi ini nanti, Bapak Ibu lihat posisi, di sini di atas, PPV adalah PV pribadi Anda, adalah poin pribadi yang dihasilkan dari Anda belanja sendiri, ataupun orang-orang yang belanja melalui KKD ID Anda. Jadi, akun yang masuk ke akunnya Pak Ateng, Bu Rika, dan Bu Hera, ataupun siapapun pemilik akun, akan langsung poinnya pun masuk kepada PPV. Kalau PGPV adalah Anda dan mitra-mitra, PV dari Anda sendiri dan mitra-mitra Anda. PV Group ini namanya, PV Group, Personal Group Point Value. Nah, net income adalah yang ditransfer ke rekeningnya mana? Ya, rekening masing-masing tentunya. Nah, kemudian ini sudah jelas semua data-datanya, dan ini alamatnya. Kemudian ini nih, poin ini, performance bonus. Performance bonus sudah ngerti kan? Kemarin saya sudah jelaskan waktu di video sebelumnya, ada ya, dari mana selisihnya ini? Dari Anda sendiri belanja, maupun selisih-selisih daripada mitra. Pak Ateng sudah ada kan ini, Pak? Ya, ada, Pak. Ada ya, dari Pak Tio ya. Ada pembelanjaan Pak Tio, dia masuk di performance bonus. Jadi, bonus Pak Ateng belanja, maupun Pak Tio belanja, dan mitra-mitra lain yang masih belanja, akan dapat di sini ya, Pak? Ya, ya. Nah, kalau leadership bonus, nah ini adalah satu bonus lagi, gimana kalau sudah memiliki di bawah Bapak Ibu yang sudah qualified 21 persen. Nah, ini dia. Baru muncul nih bonus-bonusnya. Biasanya itu minimal 1,7 juta ke atas tuh. Kelipatan 1,7 tuh. Wah, angkanya di sini seru ini. Bisa belasan juta di sini, bahkan ratusan juta. Nah, kemudian tunjangan cashback. Tunjangan cashback sudah tahu belum Bapak Ibu ini apa? Ini adalah yang Rp30.000 itu loh, dari reseller. Kalau misalnya Pak Ateng, Bu Rika, Bu Hera, Pak Jaros, siapapun, siapa di sini, ada Bu Forita, ada yang mitra yang join dengan grup Bapak Ibu, dengan ambil paket reseller yang Rp200.000, maka Bapak Ibu dapat cashback Rp30.000 per satu orang. Nah, di sini tunjangan cashback-nya itu kelipatan Rp30.000. Jadi kalau lihat di sini Rp20.000 artinya 7 orang ada di bawahnya Pak Jaros yang daftar reseller di bulan Agustus. Begitu. Di Pak Ateng ada yang join ini kan reseller, Pak, beberapa ya? Ada 2. 2, artinya Rp60.000, betul Pak? Iya, betul. Nah, jadi sudah itu kelipatan Rp30.000 langsung di sini keluar. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu di sini? Cukup jelas ya? Jadi ini adalah tunjangan cashback adalah yang Rp30.000 per paket reseller. Lalu tunjangan BIS adalah di mana Bapak Ibu kalau ada yang join dengan paket BIS, satu orang akan Rp250.000. Jadi kalau di sini kita lihat Rp1.500.000 artinya di Pak Jaros ada 6 orang yang join dengan paket BIS, dikali Rp250.000 artinya Rp1.500.000. Ya, jelas sekali. Nah, kemudian tunjangan KKDID adalah ini adalah komisi 10% dari transaksi di KKDID, Bapak Ibu. Yang orang-orang belanja di apotek PHS-nya Bapak Ibu sekalian, yang di web-nya Bapak Ibu, ada yang beli apalah, beli apa, semuanya komisinya Rp279.200.000 kalau yang pak Jaros. Artinya 10% di sini. Oke, artinya waktu itu sekitar Rp2.000.000 lebih, ada yang Rp2.800.000.000 belanja di KKDID Bapak Jaros itu dengan dapat komisinya 10%. Kemudian tunjangan SIP itu hubungan dengan paket BIS tadi, Bapak Ibu. Kalau paket BIS-nya itu, kan satunya kan Rp250.000, jadi ada Rp6.000.000 kan? Nah, kalau Rp6.000 itu Rp250.000 x Rp6.000, Rp1.500.000. Kalau tunjangan SIP, Bapak Ibu sudah tahu kan? Itu adalah kelipatan 2. Jadi berapa sih paket BIS-nya? Oh, ada 6 paket BIS. Jadi kelipatan 2-nya ada 3 kelipatan 2. Nah, setiap kelipatan 2 itu Rp500.000, Bapak Ibu. Jadi kalau 3 kelipatan 2 x Rp500.000 adalah Rp1.500.000 juga. Jadi total 6 orang yang bergabung dengan paket BIS, itu totalnya Rp3.000.000. Bapak Ibu akan terima, setiap kelipatan 2 orang join dengan paket BIS, Bapak Ibu terima Rp1.000.000. Berlaku kelipatan. Dalam kasus ini ada 6 orang yang bergabung, makanya ada Rp3.000.000.000 dari paket tunjangan BIS dan tunjangan SIP. Kemudian bruto adalah totalnya, lalu PPH. Nah, PPH karena punya NPWP, Pak Jarot, jadi nggak kena potongan pajak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ada lapor NPWP, ini Bu Forita udah isi NPWP belum, Bu Forita? Halo? Sudah, Pak. Nah, Ibu, kalau Ibu belum isi NPWP, Ibu akan kena potongan 3% berapapun income, Ibu. Mau Rp100.000.000 ya kena 3%, Rp3.000.000 gitu, Bu. Nah, ini kenapa 0 PPH-nya? Karena ada NPWP. Kalau belum nyampe Rp10.000.000, Rp9.000.000 ke atas aja lah. Pokoknya kalau udah Rp9.000.000 ke bawah itu belum kena, masih 0. Kalau sudah Rp10.000.000 bonusnya, itu mulai muncul Rp25.000.000. Nah, dari mana? Dari Rp10.000.000 dibagi 2 dulu, lalu kena potong PTKP 4,5, lalu kena progresif 5%. Begitu. Jadi nilainya Rp25.000.000 aja, dari Rp10.000.000 bonusnya. Kalau nggak ada NPWP, Bapak Ibu, Rp10.000.000 x 3%, Rp300.000.000. Nah, lumayan kan bedanya Rp300.000.000 sama Rp25.000.000? Begitu. Jadi harus isi ya NPWP, Bapak Ibu. Kalau yang belum sempat mengisi, silahkan mengisi di KKBisnis, aplikasi KKBisnis, menu akun. Menu akun, daftar NPWP. Di situ ada submenu lagi, daftar NPWP. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah harus mengisi NPWP, mendaftarkan. Cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Nah, kalau yang di kanan ini, ini Lito. Lito itu travel nih, Bu. Ini semua poin-poin travel nih. Lito, poin Rito, Ritonya sendiri, regional incentive tour. Kalau Rito, regional incentive tour. Kalau Lito, leadership incentive tour. Kalau Lito itu biasanya lebih jauh, Bu. Bisa, Bapak Ibu, kalau Lito itu biasanya perginya lebih jauh. Misalnya ke Korea, sampai ke Eropa, kemudian Amerika. Keliling lah ini, sampai kita Afrika dan sebagainya itu dari Lito. Kalau poin Rito, biasanya itu kita regional. Jadi regional itu di Asia Tenggara. Asia Tenggara, sampai mungkin kita bisa juga nanti, ya yang deket-deket lah. Sebelahnya Asia Tenggara yang mungkin sedikit jauhnya di mana mungkin ya nanti apa. Ke Taiwan atau apa, kita juga belum tahu. Tapi nggak terlalu jauh gitu. Nggak sampai Amerika, nggak sampai ke Afrika dan sebagainya. Kalau itu Lito. Kalau itu yang Lito. Nah, kalau perhitungan Lito saya belum bahas hari ini, karena itu semua harus yang 21%. Jadi kalau sudah mencapai 21%, baru akan mendapatkan poin Lito namanya. Perhitungannya setelah 21%, Bapak Ibu. Kalau poin Rito, itu bisa didapat kalau sudah mencapai peringkat 15%. Di sini poin Ritonya. Nah, ini Pak Jarot sudah muncul nih. 7,36. Karena sudah 15%, Pak Jarot. Nah, ini ada nih Bapak nih. PR 7,36. Pak Ateng belum kan, Pak? Belum, masih 8, Pak. Nah, Bapak 8. Bentar lagi, Pak. Ke 15, tuh. Jadi semakin banyak ada yang belanja-belanja, Bapak belanja sendiri, teman-teman belanja melalui web Bapak, otomatis naik-naik gitu loh, Pak. Nah, kalau 8 ke 11, 11 ke 15, gitu langsung. Nah, jadi ini muncul dia 7,36. Targetnya satu tiket travel itu 18. Nah, ini Pak Jarot sudah hampir 8 ini. Sudah 7,36. Tinggal nggak jauh lagi ini ya. Sampai Desember. Sampai Desember. Ini kayaknya bulan ini juga udah mau satu tiket ini kayaknya. Kalau bisa banyak lagi ini kan masih baru tanggal 10. Ya, Pak? Amin ya, Pak ya? Nah, amin. Nah, jadi ini udah 7,36 tabungan baru cuman berapa minggu doang gitu. Berapa minggu doang mulai di bulan Agustus. Bapak sudah mengumpulkan 7,36. Selamat, Pak Jarot. Dan kawan-kawan lain juga bisa mencapai ini. Asal sudah ininya 15 persen nih. Ringkatnya, persentagenya. Dari mana 3 juta poin. Nah, ini nih. PGPV-nya harus mencapai 3 juta. Kalau 8 persen, Pak Ateng, kemarin 1 juta poin. Nah, kalau 2 juta poin, 2 juta PGPV, naik 11 persen. Gitu, Pak Ateng. Kalau udah nyampe 3 juta, naiknya ke 15 persen. Begitu. Nah, langsung si poin rito yang terkumpul dalam grup Bapak langsung muncul. Gitu, Pak. Nah, satu lagi ini yang saya mau jelaskan itu mengenai ini, Pak. Titipan spiritual. Nah, ini nih. Bapak Ibu nanti tentunya bertanya-tanya, apa itu titipan spiritual? Pak Jarot, sempat lihat enggak itu, Pak? Titipan spiritual, Pak. Jadi, titipan spiritual ini adalah sebenarnya program KK itu untuk yang spiritual. Jadi, untuk umroh, untuk ke Yerusalem, gitu ya, untuk yang pergi-pergi trip-trip spiritual. Tapi karena sekarang itu, selain spiritual, juga pengen yang buat jalan-jalan, Pak. Nitip juga. Nah, ini apa sih titipan? Yang titipan ini adalah, terutama paket bis, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sponsor paket bis, ya, nah ini contohnya Pak Jarot kan ada 6 nih paket bis. Pak Jarot, 6 tuh kan 3 juta tuh. 1,5 tambah 1,5 tuh, 3 juta kan. Kan setiap 2 paket bis kan 1 juta. Nah, kalau Pak Jarot daftar, titipan spiritual, Pak, nanti ini yang 3 juta tuh enggak ditransfer, Pak. Tapi dititip di KK, ya, dititip di KK, tanpa bunga tentunya, ya, karena KK bukan bank, gitu, tidak memberikan bunga, menitipkan saja. Nah, tapi ini bisa diperhitungkan untuk nanti travel, gitu loh. Untuk traveling kita nanti waktu saat kita mau dapat travel, itu bisa diperhitungkan untuk ke sana. Ya kan? Jadi, kita selain dapat dari poin Rito, ini nih yang 7,36 ini, kan kalau nyampe 18, satu tiket itu. Nah, kalau titipannya juga 6 juta, artinya udah bisa dapat 2 tiket tuh. Kan satu tiketnya, Rito tuh senilai 6 juta. Jadi kalau titipannya 6 juta, poin Rito-nya 18, 2 tiket itu. Simple. Pokoknya titipan itu adalah dari paket bis aja. Ya, kalau paket bisnya itu, kan setiap 2 paket bis kan 1 juta. Jadi kalau ada 10 paket bis ya 5 juta, titipannya ada 5 juta ya, itu sudah mendekati 1 tiket itu. Kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi, titipan spiritual itu adalah satu cara untuk booster ya, untuk pencapaian tiketnya bisa lebih cepat lagi, tetapi tidak ditransfer, dititip di KK. Tapi tetap nilainya jelas ada, bahwa saya punya titipan nih. Oh, berapa titipan saya? 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, jelas. Ada kebutuhan mendesak, tiba-tiba perlu. Yaudah, cairkan aja. Ada di dalam programnya, di dalam KK bisnis tuh ada formulir untuk pencairan. Aduh, mendadak perlu misalnya. Boleh, seminggu langsung dicairkan. Tapi, nah ini untuk daftar titipan spiritual, Pak Jarot dan teman-teman, ada di KK bisnis ya. Di KK bisnis, menu formulir. Nah, Bapak Ibu lihat di KK bisnis masing-masing, di handphone, aplikasi KK bisnis, ada menu formulir. Nah, di situ nanti Bapak klik, ada daftar titipan spiritual. Nah, tinggal daftar, langsung centrang aja, ada kolom dicentang, udah langsung aktif. Jadi udah nggak usah ngisi-ngisi apa-apapun. Cuma buka menu, udah buka menu, tinggal klik aja centangnya keluar, udah langsung proses, udah aktif. Jadi, mengaktifkan titipan spiritual. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita bicara program ini, yang di KK punya program travel, 18 paket bis, yang seperti sudah lalu-lalu saya sampaikan, 18 paket bis itu, berapa nilai bonus sponsornya Bapak Ibu? 18 paket bis, berapa bonus sponsornya? Boleh bantu jawab siapa, Pak? Bu? Kalau 18 paket bis, berapa bonus sponsor? Bonus sponsor adalah tunjangan bis dengan tunjangan sip, gitu maksudnya. Berapa nih? 9. Nah, betul. 9 juta. Kan per 2, 1 juta kan? Jadi, kalau 18 paket, ini siapa tadi yang jawab ya? Bu Rika apa Bu Hera? Orita. Bu Rika ya. Jadi, kalau 18 paket, 9 juta. Betul. Itu bonus sponsornya 9 juta, plus 18, poin rito, Bu. asal sudah mencapai 15 persen, gitu. Kalau dalam satu bulan mencapai, tidak usah 15 persen dulu, langsung 18 paket itu, Ibu sudah kualifat satu tiket, lentur. Kalau syarat yang, kalau mau akumulasi, harus persentase 15 persen. Itu 9 juta bonus sponsor, plus 18 poin rito, senilai 6 juta. Jadi total itu 15 juta. Dengan sponsor 18 paket bis. 18 paket bis itu kan nilainya 38 juta ya, omsetnya ya. Kurang lebih 38 juta. Bapak Ibu terima bonus, senilai 15 juta. 9 jutanya cash, bisa titip, bisa ditransfer, tergantung. Kalau Bapak Ibu aktifkan titipan, masuk titipan. Kalau Bapak Ibu nggak aktifkan, masuk ke rekening Bapak Ibu. Kemudian, 18 paket itu sudah mencapai satu tiket lentur Bangkok, senilai 6 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu dapat lebih dari pada satu tiket, Bapak Ibu boleh cairkan tunai senilai 6 juta. Satu tiketnya dipakai, selebihnya bisa cairkan tunai 6 juta rupiah. dengan omset 38 jutaan. Betul kan? 18 paket x 2 juta, 150 kan? 38 jutaan. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu di sini? Pak, misalnya saya nggak taruh di titipan, jadi kan saya cairkan terus. Terus nanti saya dapat satu tiket. Terus saya pengen dapat dua tiket itu, misalnya saya bayar aja deh buat istri saya. Saya mau ngajak, saya mau bayar. Itu bisa ya? Boleh. Ajak pasangan resmi boleh, Pak. Bayar ya? Bayar senilai harga paket. Ya, betul. Senilai harga paket. Jadi, bebas. Mau dicairkan, mau dititip, mau nanti, kalau sudah capai, mau ajak pasangan, monggo, silakan. Boleh ajak pasangan, boleh ajak keluarga, maksudnya sama anak, boleh. Pokoknya keluarga inti. Yang masuk dalam kartu keluarga ya? Ya, betul. Keluarga inti. Keluarga inti, Pak. Jadi kalau mitra, kayak yang lain gitu ya, nggak bisa. Mitra harus cari sendiri, sesuai program. Kalau keluarga inti, boleh ajak orang tua, boleh. Ajak orang tua jalan-jalan. Wah, itu bagus. Ajak orang tua ibadah, umroh, tanah suci ke Yerusalem. Wah, bagus. Kan kita ajak orang tua kita. Boleh. Sangat dianjurkan. Jadi anak yang soleh. Gitu, Bapak-Ibu. Boleh, siapa lagi? Silakan mau bertanya, Pak. Bapak-Ibu seputar ini nih, seputar bonus ini nih, Bapak-Ibu. Karena kan sudah mulai keluar bonus, dari KK. Silakan, Pak Ateng ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Pak. Sudah cukup jelas ya? Titipan spiritual sudah jelas ya? Iya, jelas. Yang lain mungkin? Bu Rika, Pak Buhera. Ini ada Pak Len Wijaya ya? Selamat malam, Pak Len. Belum, Pak. Oke. Ini Pak Wijaya nih, di Makassar ya, Pak? Iya, ingat saya iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Buhera? Sudah buka mic-nya, silakan. Belum, Pak. Belum ada. Sudah jelas ya? Oke, baik. Baik. Kalau gitu, saya lanjut aja. Jadi ini sudah, inilah formatnya ya. Untuk Bapak-Ibu, lihat di sini sudah ada. Netonnya, dan ini sudah. Masuk rekening sudah apa ya? Atau dicek nanti, mungkin baru-baru Senin bisa ngeceknya ya. Kalau belum ada endbanking. Kemudian, nah ini saya mau singgung juga mengenai produk, Bapak-Ibu. Jadi, setiap belanja produk, paket bis, maupun paket yang reseller pun, akan dapat brosur ini, Bapak-Ibu. Sudah lihat ini kan semua? Bapak-Ibu sudah lihat belum ini brosur ini? Sudah ya semua ya? Bapak-Ibu, brosur ini kan ada 13 produk kita. Dari sekian puluh produk kita, itu ada dibuat di sini, best choice adalah 13 produk. Saya mau singgung sekilas ya, jadi Bapak-Ibu bisa lebih banyak di sini nih, di 13 produk ini ya. Karena ini ada produknya, ada di paket bis, ada di paket hemat ya, juga ada semua di sini. Nah inilah produk-produknya, super green food ya, sudah jelas. Nah ini Bapak-Ibu perlu tahu, di sini ada barcode ya, ada barcode. Nah barcode ini kalau Bapak-Ibu scan, pakai QR code reader, Bapak-Ibu punya nggak di aplikasi, di handphone yang untuk membaca barcode? Punya Bapak-Ibu? Ada. Semua ada ya, Bu Hera, semua ada ya. Nah gunakan coba dengan aplikasi itu, coba Bapak-Ibu scan ya, langsung di brosur itu di scan, nanti dia langsung masuk ke landing page. Landing page masing-masing produk. Nah landing page itu Bapak-Ibu bisa save, ataupun Bapak-Ibu bisa share ke relasi Bapak-Ibu. Dengan men-share ini aja, banyak yang nanti akan bisa feedback gitu. Feedback misalnya, dia mau bertanya, berapa sih harganya, gimana dapat belinya, dan bagaunya. Silahkan masuk ke webnya Bapak-Ibu. Gitu. Nah nanti kalau, saya nanti akan bahas sedikit mengenai bagaimana cara langsung ke webnya. Jadi di web KDID Bapak-Ibu bisa langsung ke produk. Jadi nggak usah melalui nyari-nyari dulu gitu. Nah nanti bisa saya akan praktekkan sedikit. Jadi jelas Bapak-Ibu ya, ini ada barcode di masing-masingnya, silahkan di scan, nanti ini ada landing page. Niwana, ya tadi kalau kita lihat, ini kan super green food dengan vitayang salmon ovary peptide ya. SOP juga lagi banyak nih yang perlu ya, untuk kulit terutama, dan ada kolagennya ya. SOP ini sangat bagus juga. ada glutathione dan sebagainya. Kemudian niwana udah jelas, ini super antioksidan multi ya. Ini kasta paling tinggi kalau boleh saya bilang. Untuk antioksidan yang paling tinggi kastanya adalah niwana, karena dia adalah enzymatik antioksidan bekerja seaktif enzim SOD, super oksidismutase. Itu internal tubuh. Selain glutathione, ada SOD. Dalam tubuh kita tuh ada tiga antioksidan, SOD, glutathione, katalase. Tiga inilah yang dari dalam tubuh. Yang dari luar itu karotene lah, beta-karotene, C, dan sebagainya itu adalah dari luar, Bapak Ibu. Tapi kalau internal tubuh adalah ini, enzymatiknya ada tiga. SOD, glutathione, katalase, dan kita yang paling tingginya nih, kastanya adalah SOD. Kemudian kalau raw meal, Bapak Ibu tahu ya, ini adalah raw food untuk detox ya, sangat bagus untuk diet maupun untuk detox. Logam-logam, kalau logam berat harus super green food, kalau ini detox-detox, apa warna, apa macam-macam lah, yang kimia-kimia gitu. Nah ini untuk pembersihan liver juga bagus. Untuk cleansing liver, ini saya beberapa teman di Bandung, yang di dokter-dokter ya, dokter-dokter yang memang mengerjakan cleansing liver, liver cleansing, mereka menggunakan raw meal semua. Untuk makanan pasien-pasiennya, untuk yang pembersihan liver. Jadi untuk liver cleansing. Ya karena kan, tadi kita nonton ya semua, bahwa di pencernaan kita lah, itu apa, imun kita tuh ada di pencernaan. Tadi pagi saya dengar dari dok Pak Jarot dengan Ibu Genti. Ya Pak Jarot, betul ya Pak? Ya. Kita ada di 70% ada di pencernaan kita, termasuk organ pencernaan yang besar kita adalah liver. Ya. Liver itu untuk saringan-saringan tuh di situ, lalu di situ kalau mau di cleansing itu kan banyak kotoran tuh di liver itu. Karena itu salah satu organ untuk penyaring, selain ginjal. Jadi liver juga perlu di cleansing, makanya itu akan jauh lebih bagus lagi. Nah untuk cleansing liver, salah satunya dengan raw food ini, raw meal. Kalau yang ada fatty liver juga, kalau yang gamma GT-nya tinggi, fatty liver, biasanya karena fatty liver itu di raw meal ini, raw food. Efektif. Silahkan Bapak Ibu bisa scan. Kemudian, nah ini pencernaan juga. susu skim, susu bubuk skim rasa original adalah kolostrum, Bapak Ibu. Dia ada bubuk kolostrumnya, ada inulin, kalau kolostrum jelas ya untuk imun, IgG-nya tinggi ya. Kemudian dia ada fukoidan, Bapak Ibu itu lihat. Fukoidan itu adalah rumput laut coklat. Yang ada di perairan Jepang, itu juga sangat bagus untuk menebalkan dinding, dinding apa? Dinding lambung. Supaya nggak tipis, supaya nggak teriritasi. Biasanya kalau banyak makan obat mah, itu nanti bisa penipisan dinding lambung. Makanya ini bisa dipertebal, supaya nggak mudah perih lambungnya. Kemudian ada inulin. Inulin itu adalah untuk probiotik dan prebiotiknya, ada laktobaksilus juga. Ini ada dua nih. Inulin dan laktobaksilus adalah probiotik dan prebiotik yang sangat diperlukan untuk pencernaan bakteri baiknya itu untuk memperkuat imun kita adanya di pencernaan kita. Kemudian untuk vitamin C, ini Pure YC. Bukan vitamin C biasa, Bapak Ibu. Ini adalah generasi keempat yang dikombinasi dengan zinc. Sangat bagus sekali kalau untuk Pure YC kita. Sekarang semua pabrik-pabrikan, Calbe Pharma, sudah bikin Pure Y juga. Dan harganya juga nggak beda jauh dengan kita. Malah kita ada zinc-nya. Kalau saya pernah survei di beberapa tempat, pabrik-pabrikan farmasi juga mereka sudah bikin yang Pure Y. Kalau zaman dulu, asam askorbat itu kayak Enerfon C, Ester C, dan sebagainya apa, sorry, Redoxon yang gitu-gitu. Kalau Ester itu yang generasi ketiga. Sebelumnya Pure Y. Baik, sekarang kita lihat. Nah ini ada bekatul beras merah. Bapak Ibu ini pengganti simfastatin. Bapak Ibu tahu nggak simfastatin apa? Obat kolesterol. Nah itu dia, obat kolesterol. Yang ada statin-statinnya, dolova-fastatin, afor-fastatin, semua statin. Simfastatin. Nah itu adalah penurunan kolesterol. Tetapi itu kerjanya ngeblok kolesterol di liver, Bapak Ibu. Kan liver kita yang bikin kolesterol. Jadi kolesterol dibikin oleh liver, diblock oleh obat tadi. Supaya nggak berlebihan. Tapi saat ngeblok itu, itu ada enzim regenerasi sel. Yang ikut terblok juga. Jadi cepat tua nantinya. Karena enzim regenerasi selnya ikut keblok pada saat di-blok kolesterolnya. Itu efek sampingnya. Jadi tidak disarankan untuk simfastatin. Ini penggantinya. Solusi alaminya penurun kolesterol, yaudah. Kalau habis makan minyak-minyak gitu, makan bekatul beras merah aja Bapak Ibu. Dua kali, dua kapsul, udah. Ini obat kolesterol alami. Karena beras merah kan, kalau kita tahu nasi merah bagus. Tapi ini bekatulnya, kulit arinya. Nah itu adalah untuk diambil, antosianinnya itu sangat bagus untuk perbaikan ke kolesterol. Sudah di-risep ini Bapak Ibu. Jadi ini sangat bagus untuk yang masalah-masalah pengganti itu tadi, statin-statin itu. Kemudian omega-3 kita sudah ada di sini. Nah ini apa sih kelebihan omega-3? Nah ini boleh saya mungkin harus sampaikan juga. Kan omega-3 di mana-mana banyak jual. Betul ya Bapak Ibu? Segala merek, ada merek omega-3-nya. Tapi Bapak Ibu boleh perhatikan, omega-3-nya yang di Vitayang ini, apa sih kelebihannya? Saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di kemasan, dilihat. Mungkin di rumah ada ya omega-3 merek lain. Bapak Ibu lihat. Di situ pasti ada fish oil-nya berapa. Berapa miligram fish oil-nya. Lalu Bapak lihat lagi berapa EPA-nya. Lalu berapa DHA. Itu dihitung. EPA plus DHA. EPA plus DHA dibagi dengan fish oil punya berapa miligram. Kalikan 100%. Kalau keluarnya cuma 30%, itu biasa-biasa saja. Hanya untuk pencegahan. Tapi kalau bisa untuk sampai terapi, yang efektif bagus itu harusnya 70%. Jadi EPA plus DHA dibanding dengan fish oil-nya, misalnya 500 miligram. Fish oil-nya 500 miligram. EPA plus DHA-nya berapa? Kalau yang Vita yang omega-3 ini 350 per 500. Jadi 70% Bapak Ibu. Banyak di pasaran hanya 150, 200. Jadi kurang dari 70%. Kalau kurang dari 70%, nggak terlalu efektif. Nah Bapak Ibu ada nggak yang di rumah punya omega-3? Boleh tolong dilihat. Jumlahin. Coba EPA plus DHA-nya dibagi sama fish oil-nya. Ya, begitu. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih kelebihan Vita yang omega-3-nya yang dijual di apotek PHS? 70% konsentratnya. Ngitungin dari mana 70%? Dari kemasan di situ, kan ada nutrition fact-nya. Langsung kita lihat saja. EPA plus DHA dibagi dengan fish oil. Pak Jarod punya nggak omega-3 merek lain, Pak? Ada, ntar aku pereksa deh. Apa dia di belakangnya ya Pak? Di pinggirnya kan suka ada fact-nya itu. Rumusnya EPA plus DHA dibagi dengan fish oil-nya berapa? Apakah di 400, apakah 1000. Kan ada yang 1000 mili juga. Omega-3 ada yang 1000 mili juga, Bapak Ibu. Itu yang megadosis itu. Jadi nggak perlu banyak sebenarnya. Yang paling penting itu konsentratnya. Bisa melarutkan itu, kalau demonya itu sampai bisa melarutkan itu loh Pak. Bapak Bu, bisa melarutkan apa? Sterofoam itu. Sterofoam aja larut, bagaimana lemak kita? Sterofoam itu susah untuk larutnya, Bapak Ibu. Sterofoam itu susah untuk larut, kita pakai omega-3 kita aja larut. Apalagi minyak yang ada dalam tubuh kita itu cepat larutnya. Untuk masalah ginjal itu omega, Pak ya? Eh? Bukan, Pak. Bukan. Kalau omega itu untuk pengencar darah, Pak. Untuk kalau yang kental darahnya, banyak lemaknya, gitu loh. Inflamasi juga. Gimana? Iya, untuk inflamasi juga, Pak. Inflamasi, betul. Untuk peradangan-peradangan, ini sangat membantu untuk masalah-masalah inflamasi. Kalau untuk ginjal itu, Pak, ada niwana, Pak. Tapi juga niwananya, kita harus lihat dulu punya kreatinin. Kalau saya, Pak, ginjal itu tadi produk yang pertama. Makanya saya join karena produk yang Bapak Superfood yang awal, nomor satu itu. Wajib tuh, Pak, hukumnya. Iya, benar, Bu. Ini Ibu, siapa ini? Ibu Rika? Iya. Oke, ya. Ini spirulina dengan... Iya, itu wajib tuh, Pak, untuk ginjal. Iya, gitu. Nah, ini adalah Superfood-nya. Kemudian Omega-3 sudah saya sampaikan. Nah, ini marine calcium untuk yang osteoporosis, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau untuk ada masalah-masalah osteoporosis yang pengeroposan tulang, ya, para lansia biasanya yang sudah 40 atau 50 ke atas, ini yang sudah menopos. Ibu-ibu biasanya yang sudah mulai punya problem estrogennya berhenti. Kalau nggak minum susu kedele, E, fitoestrogen juga ada namanya marine calcium ini dari tulang ikan kotnya, ya. Ini sangat bagus sekali kalau untuk perbaikan ke osteoporosis. Silahkan lihat nanti di landing page-nya. Satu lagi, ini ada whole grain, Bapak-Ibu. Whole grain ini apa sih? Ini makanan sarapan favorit saya. Jadi, kalau sarapan kita minumnya ini. Kalau nggak raw meal, saya gantian dengan whole grain. Jadi, Bapak-Ibu, whole grain ini biji-bijian. Dia nggak ada manisnya sama sekali, tapi wangi, enak, ada bijiannya. Jadi, dia, Bapak-Ibu boleh coba. Ini awalnya sarapan tepat untuk tubuh yang sehat, ya. Dengan biji-bijian serea. Sugar-free ya, Pak? Kenapa? Sugar-free ya, nggak ada gula. Sugar-free. Ini tidak ada manisnya, dan sangat bagus untuk para orang diabetes. Dan kaya nutrisi, karena dia ada jamurnya, ada ubi ungu, ya, lengkap semua di sini. Ya, Bapak-Ibu. Jamurnya apa ya, Pak? Apa itu? Jamurnya apa, Pak? Nah, Bapak-Ibu nanti lihat sedetailnya, ada di landing page-nya, Bu. Jamurnya jenisnya apa? Bisa lihat. Ada diperjelas di sana. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat lebih detailnya di landing page masing-masing. Kalau yang di Niwana, itu jamur Koji, Jepang. Kalau ini jamurnya apa, nih? Kita mesti lihat nanti lebih detailnya. Tapi dia ada jamurnya, di dalam landing page, Bapak-Ibu. Kemudian, nah, ini saya mau bahas. Kalau Nates sudah kita bahas ya kemarin ya, di acara kemarin. Nah, ini BMC, Bapak-Ibu. Ada yang udah nyoba BMC belum? Sudah, sudah. Oh, sudah. Pak Ateng, sudah ya? Bu Hera, sudah belum? Sudah, saya sudah coba. Oh, sudah. Nah, bagus. Yang belum, nah, ini gimana Bu? Bu Hera udah nyoba ini gimana, Bu? Baguslah produknya. Kalau lagi ada sendi-sendi yang sakit, saya olesin, itu langsung hilang. Langsung hilang. Ini nyeri-nyeri langsung seketika itu, ya berapa menit itu langsung hilang. Ya, Pak Ibu. Ini yang salah bantal, yang apa gitu, wah cepat sekali. Pak Ateng gimana pengalamannya, Pak Ateng? Iya, dia instan ya. Jadi cepat. Cuman, ya memang instan, tapi nggak nyembuhin, nggak nyembuhin sampai akarnya. Cuman untuk sesaat, kalau kita lagi sakit itu, dia cepat banget langsung perasa enaknya, kerasa. Betul. Jadi memang ini untuk anti-nyeri, Pak. Ya, analgesik gitu. Jadi ini, kita makan pil. Iya, ini analgesik, Pak. Iya, pil-pil untuk anti-nyeri, gitu ya. Panadola, apa gitu. Yang mendingan yang kayak gini, gitu kan. Paracetamol, gitu kan. Nggak bagus untuk sel kita. Jadi, kita pakai dari luar aja, ya. Dia, ya nanti masalahnya harus dibereskan oleh yang memang bagiannya. Nah, ini BMC, kenapa dia bisa langsung instan? Karena dia pakai nano, Bapak Ibu. Nanoteknologi itu. Jadi, dia nggak lengket, langsung nyerep ke kulit kita, penetrasinya cepat sekali. Karena dia sepersemiliar bisa masuknya. Ini teknologi tinggi. Krim, bukan krim-krim biasa seperti di pasaran. Jauh. Tapi itu nggak bisa untuk menyembuhkan ya, Pak ya? Bukan, Bu. Untuk anti nyeri saja, Bu. Kalau menyembuhkan harus sumbernya. Harus sumbernya. Kita cari, misalnya apa nih masalahnya. Radikal bebas atau apa. Nah, itu harus dibereskan. Ini sampai ketombe juga bisa, Pak. Ada yang masalah ketombean, ini pakai ini diolesi. Banyak ini. Fungsinya banyak. Saya suka baunya sih, baunya enak. Nah, itu yang saya bilang. Diketanganin aja, terus dihirup gitu ya. Enak banget. Ini favorit keluarga. Ada bau mentol. Ya, ada bau serehnya, ada bau mentolnya. Enak. Pokoknya Bapak-Ibu wajib punya, dan setiap rumah punya ini satu, untuk P3K. Jadi kalau Bapak-Ibu di keluarga, ada yang keseleo, ada yang kena luka potong, luka bakar, kebentur, ya, segera pakai ini. Luka lecet, maaf. Luka lecet misalnya, jatuh itu bisa kan ya, Pak? Bisa, bisa. Itu tetangga saya kemarin, naik sepeda jatuh, kenapa ving blok, Pak? Nah, seperti itu. Luka-luka, Pak. Kacau balau. Jangan pakai apa-apa lagi, langsung BMC, Pak. Sembuh, Pak. Beres. Ini, untuk yang kayak luka-luka terbuka, seperti luka diabetes, juga boleh. Tempelin aja. Di rumah saya kemarin, pembantu, pembantu rumah, bawa anak. Anaknya 2 tahun. Dianya kerja, anaknya jatuh, kebentur lantai, sebesar kembang kol, Bapak-Ibu di kepalanya, dalahnya ngucur. Wah, panik semuanya. Nah, untung ini di rumah ada BMC, taklokin langsung ke lukanya itu, darahnya berhenti langsung. Darah berhenti, jadi nggak panik, bawa ke IGD, dijahit di sana, beres itu. Jadi, P3K sangat-sangat bagus. Ini bisa menggantikan kotak P3K, Bapak-Ibu. Dan juga, ini kan dibuatnya di Taiwan ini. Jadi, ini dibuat di Taiwan, udah 200 tahun, turun-temurun, ini resepnya itu. Nah, ini master yang dari Taiwan itu, kalau dia mempromosikan ini, sampai disirem tangannya dengan air panas gitu loh, air mendidih, Bapak-Ibu disirem langsung. Itu dibalur ini, udah nggak ada bekas. Disirem langsung, sengaja disirem, sampai loncat-loncat. Bapak-Ibu bayangkan disirem dengan air mendidih, masternya loncat-loncat, tapi seketika dibalur gitu, mulus lagi Bapak-Ibu. Lalu ada besi panas ya, besi ada besi ya, rantai besi, dipakai dibakar gitu, sampai merah, merah banget, dipegang sama dia Bapak-Ibu. Luar biasa itu master, karena memang dia sudah ngerti, memang dia yang ciptakan, dia tahu ini manfaatnya, tangannya gosong semua, Bapak-Ibu dibalur pakai ini, bagus lagi Bapak-Ibu. Luar biasa. Jadi ini memang sudah keliling dia mempromosikan produknya, karena memang ini dari Taiwan sangat baik. Jadi ini wajib punya. Jadi Bapak-Ibu, kalau untuk teman-teman yang sudah membutuhkan, suka nyeri ini, ini udah rekomendasi, ini aja pasti dia cocok. Begitu. Untuk Nates dan BMC. Nah kemudian kalau Kekilife Force, ini adalah produk yang sangat banyak juga yang butuh, yaitu karena sekarang radiasi di mana-mana, yaitu gadget Bapak-Ibu. Kalau kita bicara, efek buruk radiasi itu sudah setara dengan pesticida. Jadi racun, radiasi itu sama-sama racun Bapak-Ibu oleh WHO, sudah dinyatakan, karsinogenik tipe B2. Ya itu adalah setara dengan pesticida. Bapak-Ibu tahu pesticida? Nah itu racunnya setara dengan radiasi ini. Nah jadi radiasi ini nggak nampak seperti COVID, nggak nampak gitu ya. Virusnya nggak nampak. Kenapa kita pakai masker? Karena untuk mencegah. Nah efek buruk radiasi ini adalah kepada daerah otak, mata, ke badan juga, melemahkan imun, dan sebagainya. Tadi pagi kita sudah dengar juga dari Ibu Genti bilang dari pemakaian gadget juga itu sangat mempengaruhi kepada imun. Nah jadi untuk radiasi sendiri nggak bisa dihilangkan Bapak-Ibu. Eh kita punya handphone ini hilangkan radiasi nggak bisa, tetap harus ada radiasinya. Wifi, ya kan? Kemudian apapun laptop, yang hari ini kita dengan laptop ini, semua ada radiasinya. Dan kita dekat dengan masalahnya. AC juga ada radiasinya, cuma jauh. Ya kan? Nah tapi kan kalau laptop, HP kan dekat itu. Nah jadi Bapak-Ibu, mencegah itu adalah bukan menghilangkan, tapi kita melindungi tubuh kita dari radiasi. Dan untuk energi skalar, ini adalah yang paling efektif untuk menangani radiasi. Kalau untuk memperlancar periode darah banyak, seperti fear, kemudian yang ion, itu adalah untuk memperlancar sirkuasi darah. Tapi kalau untuk radiasi, yang paling efektif, yang sudah di-reset adalah energi skalar. Ya energi yang bisa menangkal radiasi sangat-sangat efektif. Nah kemudian, selain daripada manfaat di kesehatannya, bisa untuk saraf-saraf juga. Jadi untuk menenangkan saraf limbik, yang suka susah tidur, insomnia, ya ini sangat-sangat ngebantu. Nyeri-nyeri di sendi-sendi seperti pengen pijet apa, cepat hilang. Kemudian banyak sekali manfaatnya. Dan juga yang tadi selain, kalau kita boleh bilang, ini adalah namanya 3M. Masih ingat nggak Bapak-Ibu saya yang ngomong dulu, pernah ngomong kata kuncinya dari produk ini, 3M. Masih ada yang ingat 3M apa Bapak-Ibu? Yang pertama itu, M pertama menyehatkan. Nah itu tadi yang saya sudah jelaskan, untuk radiasi, untuk syaraf, untuk sekulasi darah. M kedua adalah mewah. Mewah itu adalah modelnya. Secara estetika sangat bagus, kemudian dia dikombinasikan dengan Swarovski, kalau untuk yang kristal-kristalnya, dari Austria ya, Swarovski. Kalau untuk yang ada seperti diamond ini, adalah American diamond, cubic zirconnya, dengan kualitas yang sangat baik. saya pakai 10 tahun saja, saya masih seperti gini Bapak-Ibu. Asal jangan kena parfum-parfum saja, masih awet. Berkilauannya itu sangat bagus, karena memang kualitas yang sangat baik dipilih. Ini kan dibuat di Amerika. Kemudian juga, kalau yang kristal warna-warni, seperti merah, biru, hijau, dan yang lainnya, ini adalah dari Swarovski, Austria. Nah kemudian, kalau yang rose gold ini lapis emas. Kemudian Bapak-Ibu, jadi kalau M kedua adalah mewah. Secara estetika, sangat baik. Para artis, public figure banyak yang pakai lho. Ya kan? Nah, salah satunya, Pak Sandiaga Uno, beberapa menteri sudah pakai, beberapa selebriti, seperti Atta Halilintar, Rizky Bila, Lesti, dan sebagainya, sudah banyak sekali yang pakai juga. Nah ini secara M keduanya. Lalu M ketiganya apa Bapak-Ibu? Menyehatkan, mewah. Yang ketiga apa Bapak-Ibu? Ayo. Murah. Nah, siapa itu yang jawab tuh? Saya, Pak. Pak Ateng ya? Nah, masih mengingat Pak Ateng. Kenapa dibilang murah Pak Ateng? 1,6 juta lho Pak. Iya, kalau beli 2 murah Pak. Kalau beli 2 kan 2 juta 150, tapi kan masih 2 juta Pak. Iya. Murahnya kenapa? Karena dipakai seumur hidup, Bapak-Ibu, radiasi, energi skala dalam kekei life force ini berlangsung selamanya. Tidak perlu dicas ulang, tidak ada umurnya lagi, tetapi berlaku untuk selamanya. Kita nggak usah ngitung selamanya lah. Ngitung 3 tahun aja Bapak-Ibu. Ngitung pakai 3 tahun aja. 3 tahun tuh berapa hari Bapak-Ibu? 1.000 hari kan? 365 kali 3, anggaplah 1.000 hari. 1.600.000 dibagi 1.000 berapa Pak Ateng? Berapa ya? 1.600 rupiah. Iya. Nah, per hari 1.600 rupiah itu ya, bukan sangat-sangat murah. Bapak mau tanya sebentar Pak ya, untuk produk Kiki Life Force ini, efeknya itu akan terasa, kalau dipakai itu selang berapa lama ya, atau 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan baru terasa efeknya, atau gimana Pak itu? Karena saya pernah pakai dari produk yang lain juga, untuk skalar energi ini, saya lupa sih produknya apa. Kayaknya dipakai juga enggak kerasa apa-apa di tubuh saya gitu Pak. Jadi gini Pak Ateng, kalau untuk efek atau terasanya gimana, itu berbeda-beda setiap orang. Tergantung masalahnya apa gitu. Kalau enggak terlalu banyak masalah, ya kita untuk meningkatkan energi kita, coba Bapak tes aja, kalau misalnya dengan Kiki Life Force ya, yang Bapak biasanya enggak terlalu banyak masalah, Bapak bisa uji cobanya dengan misalnya Bapak lari, ataupun Bapak ke gym, Bapak angkat beban, jauh Pak, enteng Pak. Bapak ngangkat itu sudah, biasanya misalnya 20 kilo, Bapak tambah 5 kilo, 10 kilo itu ngangkatnya gampang Pak. Lari juga akan lebih enak gitu. Jadi enggak cepat lelah gitu. Jadi ini sangat memperbagi kepada energi kita. Tetapi kalau untuk orang-orang tertentu yang punya masalah-masalah, seperti susah tidur, badannya nyeri-nyeri semua, kayak pengen dipijat, kemudian ada masalah stroke, Parkinson, dan sebagainya, ini cepat Pak. Ada yang bisa dalam hitungan menit, ada yang bisa hitungan jam, ada yang bisa hitungan hari. Jadi, seketika. Kalau yang sudah punya masalah, langsung terasa dalam hitungan menit. Pak Joss, saya mau tanya Pak Joss. Ya, silakan Bu. Itu kalau pemakaiannya, kalau kalungan memang biasanya dikalungkan ya. Tapi kalau misalkan kita, kalau kebetulan saya gitu, kerja itu kan enggak boleh pakai perhiasan. Itu boleh disakuin atau bagaimana gitu? Kalau biar tetap kita mendapatkan manfaatnya. Kalau Ibu, masukkan ke dalam baju boleh mungkin? Disakuin ya? Enggak, di leher, tapi enggak di luar gitu. Di dalam baju boleh enggak nampak? Itu kan bisa? Kadang-kadang nampak, kalau pas kita lagi kegiatan apa gitu. Oh, jadi rantainya atau apa kelihatannya. Sebenarnya memang yang berfungsi itu leontinnya, bukan rantainya Bapak Ibu. Jadi leontinnya itu yang berfungsi. Jadi kalau mau disimpan di kantong atau apa di poch, silahkan lebih dekat dengan badan ya. Dekat dengan badan Bapak Ibu, akan lebih bagus. Jadi di kantong-kantong baju atau apa gitu. Pasti bisa. Ibu masukkan dalam poch aja, Bu. Poch kecil, taruh dalam kantong Ibu, Pak. Oke. Terus ini, misalkan ada kan itu ada warna vera, ada warna emas, dan ini itu bedanya apa ya, Pak? Kalau yang silver, kalau yang silver itu stainless bahannya, Bu. Stainless steel dari 316L, anti karat 150 tahun. Itu 316L ininya untuk stainless steel-nya. Kalau yang kuning, ini rose gold, itu dilapis, Bu. Lapis aja. Jadi si stainlessnya ada lapisan rose gold-nya. Kalau manfaatnya sama ya? Kalau manfaatnya sama semua. Termasuk sama yang Swarovski juga itu, Bu. Sama yang warna hitam, itu juga sama ya? Sama-sama yang model millennial, yang model-model ini tuh. Ini ada yang modelnya LV loh, Bu. Yang modelnya kayak, apa ini? Clover itu loh. Bapak Ibu, lihat nggak ini? Model yang kayak Clover ini nih, yang ada di panah saya nih. Iya, kebetulan tadi saya ambil itu. Oh gitu? Yang Clover ini LV bikin loh, Bu. Model kayak gini. Sangat bagus. Boleh Ibu lihat LV punya desain salah satunya kayak gini. Tapi ini ada efek positif untuk kesehatan kita. Kalau LV ya harganya mungkin 10 kalinya ini, Bu. Tapi ya untuk brand-nya aja. Pokoknya ya itulah. Mirip modelnya, tapi manfaatnya kan ini berbeda untuk kesehatan kita. Dari segi estetikanya aja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk-produk yang memang kita rekomendasi untuk Bapak Ibu bisa promosikan di Apotek PHS Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa berbagikan kepada teman-teman sekalian yang pelanggan-pelanggan Apotek PHS Bapak Ibu supaya lebih banyak yang belanjanya ini aja. Kurang lebihnya ini. Mau beli yang lain sih? Monggo. Tapi lebih di 13 macam ini. Bapak Ibu bisa beli brosurnya ini di kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kan bisa lembaran ini bisa beli di kantor. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu mau bagikan secara misalnya pas lagi acara di mana, bagikan aja. Ya kan? Kalau misalnya ada event-event tertentu lagi misalnya persekutuan doa, lagi pengajian, lagi apa ya. Misalnya Bapak Ibu ada pakai juga produknya, sambil itu bagiin aja. Kalau ngeser cuma seribu, berapa seribu rupiah gitu atau berapa gitu. Bapak Ibu bisa beli di kantor. Bisa penunjang. Nah ini bisa belinya per sepuluh atau berapa gitu. Bisa di kantor belinya. Ya brosurnya. Oke. Nah terus Pak Jarot, ini ada satu program yaitu untuk kelas entrepreneur. Saya dengan Pak Jarot ini merancang untuk para mitra yang Rp2.150.000. Yang sudah bergabung dengan Rp2.150.000 atau yang akan bergabung, Bapak Ibu langsung bisa promosikan. Pak Jarot ini silahkan. Pak Jarot mungkin bisa jelaskan ini Pak. Ya teman-teman, ini saya bentuk dari supporting kita ya. Memang kan kerja jaringan itu kan nggak bisa sendiri ya. Untuk saya bisa naik, saya harus bikin teman-teman naik. Kan gitu ya. Namanya konsepnya emang begitu. Jadi ya maka dirancang program coaching tapi supaya terarah ada kelas-kelasnya, ada tema-temanya. Ya selain pertemuan-pertemuan seperti ini pun juga kan Pak Jarot juga merancang. Ya tentunya beda. Ada yang reseller sama yang base beda. Dan nanti juga pastinya ketika naik level ya ada pertemuan tiap jenjang. Tapi di luar yang digagas oleh perusahaan, maka kalau dari sisi saya nanti lebih ke entrepreneurship spiritnya. ya paling tidak ya di KK saya baru tapi kalau di bisnis ini ya saya tahun 92 itu keluar dari Astra setelah jadi salesman terbaik, salesman terbaik, marketing terbaik, lalu keluar buka usaha sendiri. Boleh dikatakan hampir yang saya pegang itu ya Tuhan bikin berhasil ya. Bikin Happy Holikids ya saat ini 66 cabang franchise-nya. Sebelum bangkrut ya IFA itu kita punya stockist di 200 kabupaten, kita punya 50.000 member. Bahkan yang di luar jaringan ya tapi prinsipnya kekuatan jaringan ya. Saya jual lukisan kalau jaringan nggak kuat mana bisa? Dua tahun pandemi bisa jual 150 lukisan dengan nilai value yang saya dapatkan itu 2 miliar loh. Dari sekitar 1,5 miliar dari lukisan saja. Hanya dalam waktu hampir 2 tahun. Atau kalau yang non-business misalnya pola hidup sehat sekarang kita sudah 90 WA grup BHS 4 WA grup kanker 2 WA grup diabetes 2 WA grup tulang sarap 2 WA grup lansia diabetes aja kalau tak mau tak buka terus mungkin bisa 5-10 WA grup banyak banget orang diabetes sesuai dengan kemampuan menangani. Tapi yang saya maksudkan ini tuh sesuatu yang sedang growing bukan sedang stagnan atau bahkan bukan sedang turun. Nah kalau kita manage baik-baik tentu juga harus imbang ya kalau saya kebanyakan ngendorse juga ada yang komplain jadi antara pelajaran gratisnya berbagi berbuat baiknya bangun jaringannya sambil kita berikan memang yang suplemen memang yang dibutuhkan kalau iklan properti ya tidak akan atau saya punya produk punya jasa misalnya sekolah pendidikan nggak ada bunganya sama kesehatan ya punya saya sendiri pun tidak saya endorse di grup jadi kalau kita bisa kelola dengan baik seperti itu harapan saya nanti ya seperti saya dulu ngembangin hebio liquid sekarang ada 66 cabang atau IVA dulu bisa di 200 kabupaten ya harapan saya nanti apotek WHS ini ada di setiap kabupaten di Indonesia ini nah siapa yang masuk duluan karena memang ada Pak Joss nanti suatu saat akan terangkan mengenai staking mengenai memperkuat garis gitu ya maka tentu yang duluan akan tetap ada ada keberuntungan untuk saya naik saya misalnya harus punya 5 kaki yang kuat maka selain menjadi sponsor saya bisa atur untuk memperkuat teman-teman tapi memang berlaku ya kepada yang punya kepada mereka akan diberi kepada yang tidak punya daripadanya akan diambil jadi selama yang itu di bawah saya langsung ya jadi saya saya bisa menjadi sponsor langsung tapi yang saya sponsori ini saya taruh kakinya di bawah Bu Florita misalnya di bawah Pak Ateng Pak Ateng sudah dapat 5 kaki untuk dia naik butuh 2 kaki lagi saya kasih saja di bawahnya Pak Ateng sama juga di DNA saya sering lakukan hal itu misalnya di Surabaya apalagi di Surabaya itu ada Ibu Linda ada Ibu Linggar yang racin banget jadi panitia temudarat yaudah pokoknya orang itu datang di acara itu padahal karena saya tapi yaudah kasih saja semuanya ke bawah yang jadi panitia nah itu hal yang sama nanti kalau misalnya kita bikin temudarat di Surabaya di Magelang di Jakarta siapa yang ada waktu datang ada waktu ngurus yaudah kita taruh di bawahnya tapi kalau yang langsung ke saya saya punya pilihan kalau saya hanya kan sponsornya tetap di bawah saya tapi kan saya punya pilihan mau tak taruh gimana ya tentu tak taruh di bawah kaki malah justru yang sudah punya banyak anak supaya menguat nah itu tentu nanti ya teman-teman yang aktif yang sudah punya kaki lebih banyak saya tentu akan dorong maju nah ini adalah untuk itulah program nanti yang di flyernya ditayangkan ini mengenai program entrepreneurship spirit kewirausahaan tapi khususnya bisnis jaringan ya saya dan Pak Joss akan berbagi tips dengan bidangnya masing-masing saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya saya tidak punya detail saya tidak punya ketelitian dalam hal angka-angka PV BV segala macam saya bisa pusing orangnya hal seperti itu tapi mungkin adalah konsep bisnisnya nilai-nilai bisnis bagaimana strategi bagaimana marketing nah itu bidang saya saya dulu juga mengembangkan MLM IFA itu saya punya kongsi udah yang urusan sistem-sistem udah itu kongsi saya semuanya tapi gimana bisa 200 kabupaten saya punya teman dimanapun di Indonesia ini sekarang sudah 400an kabupaten kayaknya hampir saya bisa pergi ke sana dan nginep di sana di rumah teman jadi itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya karena saya hanya butuh 5 kaki kok untuk naik ke atas saya tidak butuh 10 kaki saya tidak butuh 20 kaki artinya saya bisa taruh aja di bawahnya teman-teman secara struktur organisasi tapi sponsornya tetap di bawah saya nah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut lain kali mengenai sponsor dan stocking dan penaruhan jaringan tapi itu kita akan lakukan dan untuk itulah pada teman-teman yang saat ini di awal gabung tapi juga tentu ada tambah satu lagi bukan hanya di awal gabung tapi tetap misalnya harus ada hasil punya kaki baru ditambah kepada yang punya niat ada niat hasil akan ditambah nanti saya akan atur penambahannya terus lain juga saya baru akan diajari gimana menaruh di bawahnya teman-teman nanti saya akan mulai lakukan bulan September ini karena sudah punya lebih dari sekarang ada 6 di bulan Agustus September ini mungkin akan target saya pokoknya September ini mudah-mudahan saya bisa masuk 16 untuk dapat 1 tiket kalau tak bukan September paling enggak Oktober saya harus pilih di antara yang sudah masuk Agustus September ini 5 terbaik yang saya butuhkan untuk saya bisa di posisi puncak kira-kira gitu dan itu akan sangat membantu teman-teman sendiri juga untuk naik Oke dari saya begitu Pak Jos Baik Pak jadi ini ide Pak Jarod ini luar biasa teman-teman jadi Pak Jarod ini lihat dengan sistem yang ada di KK dengan ada paket 2.150.000 ini ini adalah paket bis kenapa angkanya 2.150.000 precis itu kenapa enggak 2,3 enggak 2 juta ya karena 2.150.000 itu adalah paket bis Bapak Ibu dan kemudian disitu ditulis bonus daftar langsung mendapat platform bisnis dan produk nah itu udah langsung produknya dapet ya kan tinggal milih mau KK Lifeforce mau Miwana mau apa mau Ngo gitu kan nanti sesuai nanti bisa kita arahkan nanti mungkin disarankan oleh Pak Jarod ataupun konsultasi oleh Anda sebagai pengundang ya kan jadi ini boleh dijadikan untuk acara Anda mengundang orang untuk ikut kelas tapi juga langsung mereka bisa punya produk dan langsung punya platform bisnis untuk langsung praktek bayangkan jadi mereka dapat ilmunya mereka dapat produk dapat senilai juga dan juga dapat langsung platform bisnis seperti platform digital Bapak Ibu kalau kita ngitung KKDID sekecil-kecilnya nggak kurang dari 6 juta bikin kayak gitu bikin kayak KKDID itu nggak kurang dari saya udah nanya beberapa teman web desain Bapak Ibu web designer itu kalau mereka bikin itu murah banget kalau 6 juta nggak akan cukup mesti puluhan bahkan ratusan juta itu sudah terintegrasi semua dengan segala sistem sudah begitu lengkap Bapak Ibu jadi bayangkan sudah punya platform bisnis digital ada aplikasinya ada mentornya langsung yang sudah pengalaman dari 92 itu tadi ya kan saya terjun di bisnis juga tahun 2003 saya sebelumnya kan bekerja juga saya bekerja 17 tahun saya resign di usia 38 tahun sudah terjun ke dunia bisnis di tahun 2003 jadi pengalaman saya kalau Pak Jaro 92 saya baru 2003 jadi entrepreneur jadi cuma saya khusus langsung terjun di bisnis jaringan jadi kita pengalaman akan saling sharing disini dan mengikuti digitalnya bagaimana nanti ke depan jadi Bapak Ibu kalau saya lihat disini dengan angka seperti ini lalu Bapak Ibu punya kesempatan untuk langsung sponsor jadi Bapak Ibu mengajak orang ikut kelas sekaligus sponsor begitu kan Pak Jaro langsung Bapak Ibu juga punya untuk nabung persiapan untuk travel nanti ke Bangkok Pak Jaro ini ingin ajak Bapak Ibu untuk pergi jalan-jalan ke Bangkok juga nanti kita ya kan begitu Pak Jaro teman-teman orang yang paket bisnis kasih tau aja dapet bonus ikut kelas interponersi nanti kan bonus dari grup kita nanti orang lain misalnya saya daftar lewat orang lain kok gak ada ini khusus untuk grupnya Pak Jaro ini benar ini kelas spesial jadi Bapak Ibu boleh manfaatkan sudah cukup jelas Bapak Ibu dengan konsep ini ini penting nih Bapak Ibu makanya kita undang khusus Bapak Ibu yang sudah ini yang semua yang sudah paket bisnis boleh ikut juga ya Pak semua free ya iya semua yang sudah ikut paket bisnis otomatis jadi sebenarnya kita bisa merekrut dengan menggunakan ini sebagai bonus atau misalnya banyak orang direkrut-rekrut gak suka ini kelas bisnis nanti kelas apa sih nah baru kita jelasin dia ikut kelas sekalian ikut dapat produknya bisnisnya apa ya banyak macam-macam tapi salah satunya nanti ini jadi memang nanti juga saya sendiri akan sharing beberapa produk bisnis ya teman-teman ya tapi yang tidak saling bertentangan jadi misalnya kakak ID ini apotek PS ini kan suplemen dengan segala produknya nah saya ada lagi kan misalnya sepatu kesehatan pokoroko itu di kakak ini gak ada saya akan tawarkan juga kalau mau bisnis yang lain nih bisa ada ini ada juga tes DNA itu beneran sama sekali gak bertentangan jadi saya akan berikan juga nanti opsinya jadi diikut kelas bisnis ini emang sebenarnya tidak hanya apotek bener-bener kalau dari saya nanti kita akan cariin bisnis dengan beberapa opsi gitu ya kalau semuanya yang penting tuh kita gak ngaca-ngaca gini bisnis bahan bangunan bisnis kesehatan nanti kita ngaca-ngaca kita gak akan efektif tapi kalau kita kok kayaknya jadi banyak banget semuanya dipegang emangnya ada waktu gitu ya kan semuanya produk di areal kesehatan jadi nanti misalnya meleset suplemennya dapet sepatunya meleset sepatunya dapet vitaminnya vitaminnya dapet udah dapet DNA-nya DNA kan hanya untuk meal plan makan sehat tapi suplemennya yang mana ini dia jadi ini walaupun kayaknya beberapa bisnis tapi akhirnya nanti akan saling melengkapi nah itu yang nanti saya akan tawarkan dari saya itu beberapa alternatif itu gitu ya bahkan kalau mungkin yang misalnya sampai pengen di luar itu saya sendiri kan punya saya pemegang pencipta ya kreator dari Happy Holiquid yang kita franchise-kan jadi bukan hanya sebagai seorang agen tapi juga saya menciptakan sebuah IP yang sampai bisa di franchise-kan itu pun kalau emang yang mau man naik ke atas sampai ke situ ya kita saya bisa berbagi tapi kan saya harapkan mungkin gak sampai ke situ ya yang penting gimana kita punya bisnis yang paling aman ya kita naik peng orang lain aja menjadi reseller menjadi web replika misalnya gak ada stok gak ada resiko sama sekali mau ada resiko ya emang keuntungannya bisa lebih tapi ada resikonya gitu kan misalnya bukan franchise bukakan taki fried chicken bikin sendiri jarot fried chicken itu bisa untung bisa bangkrut gitu ya nah itu terlalu jauh untuk kapasitas yang jauh lebih tinggi untuk sampai menciptakan sebuah bisnis yang bisa di franchise-kan kalau yang aman ya kita franchise-nya jadi disini kita jadi apotek PHS gak usah ada stok gak ada gudang saya sendiri juga punya pengalaman gagal bikin platform sendiri jadi bukan masukin barang ke Lazada saya bikin Lazadanya yaitu namanya dulu IVA Online disitulah saya kejemur ya banding-bandingan yang Lazada kasih ongkos kirim gratis saya kirim kasih ongkos kirim gratis itulah kenapa saya habisnya sampai 140 miliar dalam 2 tahun itu karena saya bikin platform sendiri tapi pengalaman itu guru yang baik tapi menurut saya di kelas ini kita gak sampai ke pelajaran seperti itu langsung aja praktisnya gimana untungnya gimana rupinya yang kira-kira teman-teman bisa kombin beberapa bisnis kesehatan jadi Anda ketemu satu kali orang itu gak ada gagalnya gitu ya ketemu orang pasti beli aja lu mau apa gue ada gitu jadi setiap kali ketemu kita nanti closing entah yang mana itu itu nanti tujuan saya dalam membagikan beberapa bisnis yang lain selain apotek tapi yang paling utama adalah apoteknya karena memang dari pembicaraannya juga ketahuan saya dan Pak Joss Pak Joss pasti akan fokus pada apoteknya nanti saya akan ada warna-warni nah saat warna-warni itu saya akan berikan beberapa alternatif bisnis yang lain kalau teman-teman tertarik itu lah penutup apa tambahan dari saya Pak Joss ya baik Pak jadi ini kalau kita lihat tagline-nya juga apakah Anda sudah mempersiapkan masa pensiun nah nantinya ini segmentasi kita juga sudah kelihatan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu boleh mengajak orang-orang yang memang yang sudah sudah ya sudah mulai masuk ke sana ataupun sudah mau siap-siap untuk mulai pengen berbisnis mungkin yang sedang masih karyawan yang memulai terjun ke usaha ataupun yang sudah punya usaha mau nambah usaha ataupun yang sudah purna purna bakti misalnya sudah mau pensiun baik PNS maupun ASN ataupun di swasta boleh diajak jadi ini adalah kita sudah lihat segmennya segmennya bukan ke anak-anak muda tapi yang sudah mature sudah 30-40 ke atas jadi Bapak Ibu boleh tinggal lihat aja teman-teman Bapak Ibu yang mana nih yang mulai mau ke bisnis ayo ajak ke sini langsung ini gak ada ruginya sama sekali dan Bapak Ibu langsung dapat juga benefit-benefitnya dengan paket bisnya sudah masuk bisa untuk upgrade Bapak punya rate Bapak Ibu punya point travel nanti otomatis bisa masuk setelah kalau mencapai 15% atau bahkan kalau ada 18 orang ikut langsung sudah 18 paket bis Bapak Ibu langsung travel ke Bangkok langsung dengan bonus 9 juta jadi dapat 15 juta begitu Bapak Ibu oke jadi itu saja mungkin saya mau tambahkan pengingatkan lagi untuk pemilik apotek PHS KKDID itu setiap pembelian konsumen di web Bapak Ibu akan dapat komisi 10% keluar langsung tadi di transfer setiap tanggal 10 oleh KKD tadi ada KKDID tunjangan KKDID kan lalu performance bonus sudah tadi Bapak Ibu sudah lihat ada ya performance bonus lalu akumulasi PV untuk meningkatkan rate Bapak Ibu nah jadi PPV Bapak Ibu akan menambah dan otomatis rate percent Bapak Ibu akan meningkat juga kemudian bagi yang Bapak Ibu join dengan paket reseller 200 ribu ini kan Bapak Ibu enggak ya lewat Bapak Ibu semua join dengan paket BIS makanya Bapak Ibu akan dapat keuntungan paket reseller akan masuk dalam tunjangan cashback ya dalam bonusnya akan tertulis tunjangan cashback kemudian 250 ribu untuk tunjangan BISnya lalu untuk tunjangan SIP nya adalah kelipatan 2 ini yang 500 ribu tunjangan SIP namanya ya kalau dalam statement bonus tadi kemudian akumulasi PV juga akan meningkatkan rate percent Bapak Ibu lalu performance bonus sudah jelas ya Bapak Ibu ya dihitung dari pribadi dan juga dari selisih dengan mitra ya kemudian travel reward nah ini dia ya syaratnya harus 15% Bapak Ibu dan setiap bulan punya PV pribadi 100 ribu dan PP groupnya 1 juta PV ya ini kemudian point return yang dikumpulkan 9 point sampai akhir September dan periode berikutnya Oktober-Desember 9 point lagi supaya capai 18 untuk mencapai 1 tiket rentur Bangkok kalau Bapak Ibu bisa 18-18 ya sudah punya 2 tiket ya kecuali punya tabungan tadi tabungan spiritual Bapak Ibu tinggal aktifkan di KK Bisnis ya bagaimana cara mengumpulkan point return yang banyak dari sponsor paket BIS jelas ya 1 paket 1 point rito Bapak Ibu 18 paket 18 point rito sudah 1 tiket jual paket hemat yang point ritonya besar Bapak Ibu perhatikan di Go 1% setiap paket hemat itu ada point rito ya ada 0, ada yang 1 nah kalau yang 1 itu apa sih ini paket hemat KK Lifeforce yang Ross Gold ya Ross Gold ini 1 paket hemat 1 point rito Bapak Ibu ya PV-nya pun gede 500 ribu langsung jadi untuk upgrade rate-nya itu cepat itu kalau 1 paket 500 ribu 500 ribu jadi cepat kenaikan untuk meningkatkan rate persennya jadi Bapak Ibu bisa teman-teman yang memang mau ambil kalung ini arahkan ke paket hemat Ross Gold harga normalnya selisih 100 ribu dengan yang silver 1,6 tapi 1,7 kalau Ross Gold jadi kalau 2 itu 3,4 harganya 2 juta 500 paket hematnya kan masih 10% diskon jadi 2,250 ribu metronnya kemudian ini nah ini kalau langsung 18 paket otomatis akan dapat 1 tiket rito senilai 6 juta oke ini kalau 21% bisa mencapai 200% dengan 5 juta PV dengan Ross Gold semua hanya jual 10 Bapak Ibu 10 paket eh 10 paket hemat Ross Gold aja udah dapat ini nih sudah 21% ya sudah punya poin rito nya 10 karena kan 1 poin 1 paket 1 poin rito Bapak Ibu itu dalam 1 bulan ya Pak iya dalam 1 bulan betul kalau ada 10 orang aja beli paket hemat Ross Gold itu sudah segini nih Bu 1 bulan jadi sudah punya 10 poin kan targetnya 18 Bapak Ibu sudah punya 10 poin langsung yang ditransfer itu 2.500.000 tapi nilai nilai poin travel adalah 3,3 juta itu kalau jualnya ke konsumen masih ada keuntungan 10% baik ini selebrasi kita 25 tahun nanti kita ke Bangkok Bapak Ibu saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah ke Bangkok tapi kalau bersama Kiki kan belum nah bersama Pak Jarab dan saya kan belum nanti kita harus bareng-bareng Bapak Ibu saya harapkan semua saya doakan yang semua paket bis yang join awal ini maupun yang nanti akan join paket bis semua bisa ikut travel reward karena masih ada waktu sampai Desember ini kita sama-sama jalan-jalan ke Bangkok sekaligus ulang tahun ke-25 KK Indonesia jadi KK Indonesia ini kan cabang dari KK Internasional di Bangkok kita akan rayakan di Bangkok di Berkeley Hotel di Hotel Bintang 5 di pusat kota Bangkok dan juga sekaligus mengunjungi kantor pusat KK Internasional di Bangkok dan kita ketemu chairmannya di sana chairman KK Internasional di Bangkok dan nanti kita bisa nikmatin suasana Bangkok bersama-sama KK Indonesia lalu kita gala dinar bareng karena ada selebrasi ulang tahun 25 tahun nanti akan ada gala dinar Bapak Ibu nanti buktikan sendiri serunya gimana kalau KK udah sering bikin gala dinar itu di Bali di mana pokoknya heboh ini pakai toksido semua nih nanti Bapak Ibu pakai gaun kalau Ibu-Ibu pakai gaun Bapak-Bapak pakai toksido pakai yang kupu-kupu itu nah gak ada si kupu-kupu semua pakai kayak gitu lalu jadi intinya terakhir Bapak Ibu jalankan bisnis KK itu dapat 6 untung nah ya 6U nah 6U itu apa untung pertama untung sehat nah untung pertama itu sehat kenapa konsumsi produk KK bisa mendapatkan kesehatan bisa untuk sehat kulitnya sehat badan daleman organ-organ kita bebas dari radikal bebas dan sebagainya untung sehat nomor 1 kedua untung juta nah untung juta adalah sponsor 2 paket bis kan 1 juta Bapak Ibu ya kan dan kelipatannya tadi kan jadi yang kedua adalah untung juta kemudian untung yang ketiga adalah untung 15 juta nah caranya gimana 18 paket ya 18 paket Bapak Ibu dapat 15 juta kan nah kemudian keempat untung 21% nah kalau Bapak Ibu mencapai rate 21% pertahankan 3 kali Bapak Ibu menjadi manager maka Bapak Ibu akan mengikuti manager forum dengan free dengan pasangan ya kemudian yang kelima untung director nah yang tadi tuh Pak Jarod bilang 5 mitra yang 21% yang mau diperkuat oleh Pak Jarod dan Bapak Ibu juga bisa menjadi nanti punya 5 juga dibawah Bapak Ibu ya pilih 5 dari tim Bapak Ibu yang mau dibikin tim ayo kita kembangkan menjadi cabang masing-masing mencapai 21% maka Bapak Ibu kalau director mencapai director akan mendapat free director national director seminar di Bangkok ya termasuk tiket pesawat PP Jakarta Bangkok dengan pasangan ya ini new director yang capai di Desember sampai Desember 2023 akan mendapatkan reward ini untuk travel ke Bangkok bersama pasangan oke jadi nanti jalan-jalan ya director seminar menambah lagi waktunya jadi Bapak Ibu akan lebih lama tinggal di Bangkok karena ada acaranya dua acara bukan hanya travel Rito tapi ada director seminar berkumpul director seluruh Indonesia semua VIP ya di sana lalu yang ke-enam adalah pasif income untung pasif income kalau Bapak Ibu sudah punya jaringan yang besar Bapak Ibu sudah akan menikmati royalti yang besar sekali dan masif Bapak Ibu saya sudah nikmati itu dari tahun 2003 Bapak Ibu jadi kenapa saya 23 tahun di sini Bapak Ibu karena saya lihat bisnis ini sudah semuanya sudah serba ada saya dapat dari sini saya investasi ke yang lain jadi mesin uangnya di sini semua Bapak Ibu jadi pasif income-nya kita dapatkan di sini kita bisa investasikan lagi di portfolio yang lain ya kan kenapa kok Pak Ius masih di sini ya ini sudah lifestyle saya karena memang KK luar biasa dan Bapak Ibu nanti makin lama makin kenal makin kenal makin sayang makin saya dengan istri saya 23 tahun di sini bisnis lain banyak Bapak Ibu tapi kenapa saya masih di sini karena saya lihat inilah yang yang luar biasa banget bukan hanya dapat uangnya tapi nilai-nilainya banyak sekali kita bisa bantu orang tadi Pak Jarod bilang terpaksa jadi orang baik di sini itu ya kenapa karena kita harus bantu orang untuk sukses juga kalau kita mau sukses kita harus bantu orang lain untuk sukses juga makanya saya juga luangkan waktu untuk Bapak Ibu untuk bisa juga menikmati bisa menikmati mencapai apa yang sudah kami dapatkan jadi kita sama-sama berkembang dan kita go together dan kita grow forever ya Bapak Ibu ini adalah 6 U 6 untungnya bisnis KK kalau orang tanya apa sih keuntungan bisnis KK ini 6 ini Bapak Ibu oke itu mungkin yang mau saya sampaikan malam ini sudah jam berapa ini udah mau jam 10 ya wah 1,5 jam tadi kita sudah ya jadi gak kerasa ada pertanyaan gak Bapak Ibu ini ada yang mau tanya sebentar oh iya boleh itu kan kalau kita ada pembeli itu kan keuntungannya 10% ya kalau misalkan kita beli sendiri itu gimana caranya ya kalau Ibu mau belanja buat pakai sendiri di KK Bisnis Bu KK Bisnis di KK Bisnis Ibu pilih aja nanti langsung dipotong 10% Bu oh gitu ya jadi Bapak Ibu nanti bisa beli paket hemat beli apa semua di KK Bisnis aja Bu kan kalau paket hemat itu kan selisihnya bisa 30% Bu bukan hanya 10% jadi Ibu belinya paket hemat jual ke konsumen kalau memang offline gitu ya ada yang mau coba Bu mau coba dong satu satu peg nates atau apa gitu ya itu untuknya bisa 30% Bu jualnya harga retail tapi belinya paket hemat gitu loh Bu tapi Ibu belinya ke kantor pakai paket hemat di KK Bisnis gitu kalau KKD ID dia semua itu nanti konsumen yang belanja dia mau beli misalnya satuan mau beli yang paket hemat silahkan disitu juga ada paket hemat tapi Ibu dapat 10% lagi gitu tapi kalau Ibu di KK Bisnis langsung dipotong tapi kalau di KKD ID nanti tanggal 10 bulan depan terima terima hasilnya dari tunjangan KKD ID tadi itu sudah ada oh ya oke begitu Bu Forita ya tadi ngomong-ngomong Ibu ambil paket KK Live Force kan iya yang model apa Bu yang tadi yang hitam itu yang kotak yang kelopper oke baik Bu itu memang lagi tren saat ini modelnya bagus ya oke ada lagi yang mau tanyakan ini ada Pak Wijaya nanyakan PPH ya apakah kalau PPH-nya apakah langsung juga dipotong atau harus lapor sendiri Pak Ateng Pak Wijaya PPH itu nanti KK akan potongkan kalau ada pun akan dipotongkan nanti bukti pemotongannya akan bisa dikirimkan Pak bukti pemotongannya kalau sudah ada yang dipotong kan Pak kalau 9 juta ke bawah itu belum ada potongan Pak kalau Bapak sudah daftar NPWP baru mulai 10 juta Pak ada potongan 25 ribu potongan pajaknya jadi kalau Bapak Ibu sudah daftar NPWP nggak akan kena potongan sampai di bawah 10 juta begitu Pak Wijaya kalau PPH tidak dilaporkan jadi ini nanti Pak Wijaya akan terima bukti potongan nanti dilaporkan ke waktu waktu SPT silahkan dilaporkan dilampir terima kasih ya Pak Wijaya jadi PPH-nya langsung dipotong ya langsung dipotong kalau nanti Bapak sudah memenuhi ketentuan yang untuk dipotong bonusnya sudah 9 juta ke atas akan ada potongan nanti bukti pemotongannya Bapak akan terima untuk dilaporkan di SPT PPH-nya Tantungkan nomornya siapa NPWP perusahaan berapa semua ada di situ Bapak tinggal masukin terima kasih Pak maaf sekarang masih lagi acara nggak apa-apa no problem no problem ya terima kasih oke thank you baik teman-teman kalau sudah nggak ada lagi Pak Jarod masih ada di sini ya kita selesaikan aja Pak tutup karena ada wakunya lama udah malam oke baik kalau itu sudah jam 10 malam silahkan teman-teman semua semoga bermanfaat dan kita istirahat